Halo ko friends, disini ada soal yaitu manakah salah satu perbedaan antara gemah dan gaung. Pertama kita tinjau dari jarak antara sumber bunyi ke dinding yang memantulkan bunyi ini. Untuk gemah, jarak antara sumber bunyi ke dinding itu dia jaraknya sangat jauh. Sedangkan untuk gaung, jarak antara sumber bunyi ke dinding pemantul dia lebih dekat ya. Kemudian kita tinjau lagi dari waktu yang diperlukan dari bunyi pantulan kembali lagi ke sumber bunyi. Atau disini adalah waktu pantulannya. Jadi untuk gemah itu waktu yang diperlukan untuk bunyi pantulan kembali lagi ke sumber bunyi itu waktu yang diperlukan lebih lama. Sedangkan pada gaung, waktu yang diperlukan itu lebih singkat. Jadi misalkan seseorang berteriak, saya lapar. Nah, maka untuk gemah itu bunyi pantulan ini akan terdengar lagi, saya lapar setelah bunyi yang asli selesai diucapkan. Sedangkan untuk gaung sendiri, ketika seseorang berteriak, saya lapar, otomatis belum selesai kalimatnya itu bunyi pantulan itu sudah mulai terdengar. Sedangkan dia berteriak, saya lapar, masih belum selesai lapar itu bunyi pantulan itu sudah mulai terdengar. Jadi waktu pantulannya dia lebih singkat. Kemudian kita tinjau lagi dari suara yang terdengar. Untuk gemah sendiri, itu karena waktu yang dibutuhkan oleh bunyi pantulan untuk terdengar kembali itu lebih lama, otomatis suara yang terdengar untuk gemah itu dia lebih jelas. Sedangkan pada gaung, karena tadi jarak antara sumber ke dining pantulan itu sangat lebih dekat, sehingga waktu yang diperlukan bunyi pantulan untuk kembali lagi terdengar itu juga lebih singkat. Otomatis akan ada interferensi bunyi, sehingga bunyi yang terdengar dia kabur atau tidak jelas. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan, untuk gemah itu jarak sumber ke dining pantul itu sangat jauh, sedangkan waktu pantulannya itu lama, sehingga suaranya yang terdengar, suara pantulannya itu lebih jelas. Sedangkan untuk gaung, itu jaraknya itu lebih dekat, sehingga waktu pantulannya itu juga lebih singkat, sehingga suara yang terdengar itu kurang jelas dan kabur. Maka, dari opsi jawaban yang ada, jawabannya yang paling lepat adalah opsinya yang D. Sekian penjelasan dari saya, kita jumpa lagi di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!